Oh ada anomali? Udah deh. Jangan ngomong soal anomali di Pilpres sekarang. Pilpresnya aja udah anomali. Pilpresnya aja anomali, gitu loh. Kenapa lo berpikir normal ketika semua orang berpikirnya gak normal? Iya, iya, iya. Mana katanya Presiden sayang sama anaknya? Tuh anak dosa aja dicuekin. Gak terbukti tuh. Efeknya kan PSI mungkin berasa perlu ugal-ugalan juga. Ya kalo gak ugal-ugalannya gak benang bro. Uraida nuramangan gitu. Iya. Ngomongin apa kita mas? Ngomongin apa ya anaknya ini? Ngomongin keajaiban dunia bro. 19 jam 19,5 K. Apaan itu? Apa itu? Ya, iyalah bro PSI. Kenapa PSI? Lo bayangin ini baru pertama kali kejadian nih. Dalam waktu 19 jam di 110 TPS suara melonjak 19,5 K. Itu hasil reks. 19,5 K. Iya. 19,5 K. Dari 110 TPS. Itu... Kalo... Gak, kita rata-ratain kalo 1 TPS rata-rata dapat berapa suara? Itu mungkin sekitar 177-an lah kurang lebih itu. Suara? Suara. Per TPS? Per TPS itu biasanya 300 suara. 300. 377 tuh 50, 60 persen ya? Iya. Lebih 90 persen. Itu rekap suara. Iya. Itu rekap jumlah ini kali, panduk kali. Baligo. Gak, ini serius loh. Urusan serius ini. 110 di TPS ada sekian ribu Baligo lah udah kita anggapnya gitu. Maksudnya gini. Ini 19 jam itu maksudnya gimana? Dalam penghitungan 19 jam bro. Dalam rekap 19 jam. 19 jam itu terjadi peningkatan. Sampai 19.500 lebih. 19.500 lebih. Untuk nasional pastikan. Ya. 19.000 kalo 1 TPS berarti 7... 177-an lebih lah itu. 77. Berarti PSI menang 60 persen di 110 TPS itu. Total data yang masuk berapa persen? Kalo gak salah tuh kemarin udah 74 ya. 74 sekian. Berarti memang di belakangan. Oh itu ajaib benar. Nah kan. Enggak di belakangan dong. Kan bisa aja data yang masuk dia kan itu apa. Oh. Menyembunyikan dulu lah. Gua kayak pemilu kampus dulu mas. Kenapa? HMI lawan PMII nih. Ya kan. Jadi kalo yang ngitung anak PMII biasanya nih. Dinakalin. HMI dihitung semua duluan. Kalo ketemu suara-suara PMII diumpetin dulu. Ditarah dulu gak dihitung. Jadi kesannya HMI menang misalnya kan. Ya ya. Ntar belakangnya PMII. Mungkin gitu kali ya. KPU kali ya. Ya mungkin kayak gitu. Tapi 110 TPS itu di satu tempat atau nyebar? Nyebar. Di berbagai tempat. Berbagai tempat. Oh ya? Kemarin Burhan Udin juga. Burhan Udin Muhtadi komen. Oh Burhan itu apa indikator? Iya. Anomali katanya. Karena ini secara statistik gak bisa dijelaskan peningkatan ini. Karena data yang masuk itu kan sudah sebanyak itu ya 70 sekian persen. Harusnya itu penambahannya merata lah. Flat ya? Flat. Yang lainnya partai lainnya nambah? Udah ada. Cuman dia dong. Gelora. Gelora nambah juga? Gelora nambah 15 ribu. Oh lumayan dong. Lumayan. Tinggal beda-beda jauh juga sih. Ya lumayan lah. Iya ini. Gelora nambah. Gelora sama PS Inter lagi partai burung gak nambah? Enggak dong dong. PKN, partai umat gitu. Ya harusnya dong partai-partai yang gak punya itu kan. Apa yang masih kecil-kecil itu ditambah-tambahin lah. Harusnya partai. Ditambah-tambahin. Hahaha. Partai umat palingnya 2% lah. Tapi lu ngeliat ini gimana sih mas? Mas Eko. Ya gini deh. Kalau Burhanuddin ngomong ini anomali. Ya pilpres ini emang anomali. Emang anomali semua. Dari semua. Jadi kita gak harus terlalu kaget lah. Terlalu heran bahwa. Oh ada anomali. Udah deh. Jangan ngomong soal anomali di pilpres sekarang. Pilpresnya aja udah anomali. Pilpresnya aja anomali gitu loh. Jangankan suara usia aja bisa lewat. Orang mati bisa hidup lagi. Iya jadi. Semua nih anomali. Jadi justru yang gak anomali itu. Adalah anomali di pilpres ini. Hahaha. Yang normal itu anomali. Lu sekarang berpikir normal di pilpres ini. Itu justru jadi anomali. Kenapa lu berpikir normal. Ketika semua orang berpikirnya gak normal. Gitu loh. Nah gue rasa PSB cuma memanfaatkan. Suasana anomali ini. Iya kan. Jangan mau ketinggalan. Jangan mau ketinggalan. Suasana anomali ini harus dimanfaatkan dengan baik. Itu penambahan suaranya terdeteksi dari mana. Kan ada penambahan suara. Ini aneh. Kalau kemarin kan ada problem scanner ya. Iya. Scan. Kemudian dibaca oleh mesin. Ada kemungkinan salah misalnya. Sehingga C1 dengan hasil si rekap itu berbeda. Kadang-kadang aneh juga perbeda nih. Gitu sampai berapa. 3000 suara. 3000 suara. 2000 suara. Itu gak masuk akal lah. Itu gampang dikonfirmasi. Nah ini bedanya. Dapatnya dari mana itu. Kok penambahannya gak terlalu aneh. Iya. Karena 177 suara di satu TPS. Itu kan gak aneh. Gak aneh sih. Dari sisi normal. Dari sisi. Oh mungkin aja disitu calegnya. Jadi bukan error sistem. Bukan error sistem kan. Kalau kemarin kan sistemnya yang error tuh. Ngebacanya keliru kan. Katanya begitu. Iya katanya. Ngebacanya keliru. Dan memang secara logik kan gak rasional. Rata-rata TPS 300. Lalu penambahan suaranya 2000-3000. Kan gak rasional. Atau 600. Jadi orang gampang. Oh ini error. Iya. Kalau main curang gak gini-gini banget gitu kan. Nah ini kan gak ada error ini. Gak ada error. Secara sistemik gak ada error. Gak ada error. Yang error pulpennya bro. Nah ini KPU belum jawab apa-apa. Belum ada sih. Gue belum baca sih. Dari berita terakhir belum baca. KPU. Emang pernah ada yang anggapin jadi soal gitu-gitu. Tapi kan kata TPS. Jangan buru-buru ngambil kesimpulan kan gue baca tuh. Kata Gres. Kata Gres. Jangan buru-buru ngambil kesimpulan. Ini memang anomali. Gres gak ngomongin tapi jangan buru-buru ngambil kesimpulan lah. PSI gak sendirian kok naik. Ada Partai Gelora juga gitu kali ya. Iya. Jadi mungkin PSI disandingkan kan. PSI kan antitesanya PDI. Partai Gelora antitesanya PKS. Jadi diasumsikan yang mau jadi oposisi ini kan dua partai ini nih. Yang masih kelihatan bisa jadi oposisi ya. PKS sama PDI. Jadi penguatan di sistem parlementer. KPU ini harus menanggapi. Kemarin yang soal itu kesalahan sistem juga dia menanggapi kan. Menanggapi secara serius. Serius. Maksud gue, kita dari awal itu udah ngeliat. Kalau kesalahannya sistem bro. Iya. Ini kan problemnya belum untuk kesalahan sistem. Makanya kalau normalnya kan harus menanggapi mas. Ini soal kepercayaan kan. KPU itu ya kayak bank gitu loh. Ini sistemnya kepercayaan masyarakat gitu loh. Oh. Kita investasi kepercayaan kepada KPU. Dia harus menjelaskan kenapa bisa jadi begini. Kok ada suara partai yang tiba-tiba menanjak. Ya kan sejak selesai perhitungan katakanlah PIRPRES sudah matang. Kan mungkin ada orang yang nambak sama bapaknya. Mas Melulu yang diperhatiin gitu loh. Kok kakak Melulu yang diperhatikan. Bukan orang tua yang baik. Aku juga anak gitu kan mungkin kayak gitu. Kau juga pengen digendong. Gua juga pengen dong. Menikmati kekuasaan dalam artian. Hasil dari kekuasaan secara nyata. Kok ini kakak Melulu. Jadi dia berharap dapat itu juga. Dapat ruang sulap lah ya. Kan dalam rangka Indonesia punya anak emas. Gak perlu tahu lagi. Tapi ya inilah catatan gua ya. Bahwa kinerja KPU yang amat diran lah. Dari awal lah kan ya mas. Kita dari awal banyak ngomong tuh soal KPU. Bawaslu ya. Bawaslu kemarin di salah satu podcast juga dikritik. Itu udah kayak juru bicara pemerintah. Cari kayak juru bicaranya KPU. Bawaslu kayak juru bicara pemerintah. Harusnya ya mereka kan justru mencatat keganjilan-keganjilan. Ini malah menjelaskan keganjilan. Membela gitu. Membela keganjilan gitu. Iya itu kan aneh cara kerja yang aneh. KPU juga kan masalah-masalah. Gini loh. Kayak sistem kemarin si rekap itu. Si rekap ya. Si rekap itu banyak masalah. Itu kan sebetulnya hal yang. Kalau lu misalnya. Mas Dodd itu pengembang lah ya. Bro tolong bikinin gue aplikasi ini dong. Yang nanti bisa ngitung sendiri. Kayak gitu tuh. Dan dia ngasih hasil kayak gitu. Gomel-omelin gitu loh. Ngasih hasil yang pembacaan yang gak akurat. Lu apaan sih kayak begini nih. Ya kesalahan GPU itu itu. Kenapa kok harus bikin si rekap yang publik tahu. Kalau pingin hasilnya. Ada hal-hal yang aneh. Kan harusnya gak harus bikin si rekap loh. Biar publik gak tahu dong. Jadi itu kan akhirnya kita jadi ribut nih. Kalau memang mau kayak gitu. Udah lah gak usah ada si rekap. Kenapa? Biar publik tuh gelap. Iya. Kalau publik gelap maka hasil apapun. Kita susah memverifikasinya. Ini bener apa enggak. Bagaimana misalnya memverifikasi. Ini kan taunya 110 itu kan dari. Karena publik memverifikasi kan. Iya. Oh ini ada keanehan. Ini ada keanehan. Gue lihat tadi ada Mbak Alisa juga. Betul. Ngetweet dia. Ini ada keanehan di kecamatan mana gitu. Sama. Kasusnya PSI juga. Antara C1 dan si rekap. Sebetulnya ini kan gampang di trace. Gampang banget. Tapi problemnya. Kalau yang diambil suara tidak sah. Siapa yang mau komplain. Ya. Kan kalau gini. Kalau yang diambil suaranya. Partai lain. Partai lain. PDIP. Kan PDIP bisa menjadikan ini komplain. Untuk diajukan ke MK. Ya. Yang diambil suara partai lain. Kan bisa diajukan ke MK itu. Tapi kalau suara tidak sah. Ya. Partai mana yang tidak sah mau komplain. Ya. Gitu loh. Kan ada partai tidak sah nanti. Betul. Komplain kan. Jadi suara tidak sah itu bisa saja dimanipulasi gitu ya. Bukan dimanipulasi. Kan nanti perdebatan tentang suara. Itu masuknya ke MK. Masuk ke MK itu apabila ada. Ada konflik. Atau ada gugatan. Siapa yang mau menggugat. Kan itu pertanyaannya. Kalau suara lo yang dicuri lo gugat dong. Kalau suara lo gak. Gue gak kehilangan. Kan. Itu kan suara tidak sah. Ya. Gitu loh. Jadi memang. Kalau beneran. Suara tidak sah itu. Yang dijadikan. Dikonversi. Katanya gue baca juga. Ya. Dikonversi jadi suara. Memang sudah menunjukkan bahwa. Mereka suka dengan yang tidak sah. Yang tidak sah. Mengakui ketidak apsahan itu loh. Sebagai suara. Ya. Kalau yang gak sah kan biasanya sampah bro. Ya. Tapi memang. Ini kan udah saya jadi sampah bro. Harusnya. Normalnya ya. Normalnya kita gitu ya. Ngelihat pemilu kayak gini capek sih sebetulnya. Dalam pengertian kita harus ngikutin setiap hari ada masalah mas ya. 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 Bukan cuma penghitungan ya. Dari pertama dulu loh. Dari pertama. Nah ini kan kalau dalam komunikasi itu. Cara orang untuk ngumpetin informasi itu gimana sih. Ini ada teorinya gitu lah. Maksudnya gini. Kalau zaman dulu mungkin. Cara orang menutupi informasi yang bener yang mana. Diumpetin infonya. Ya. Lu yang tau misalnya satu-satunya. Lu gue culik. Gue umpetin. Supaya lu gak bisa diintrogasi oleh siapapun. Kalau sekarang ada cara lain. Apa? Justru informasi yang salah dibanjiri. Brrrr gitu loh. Buat orang akhirnya. Aduh capek sendirinya. Kan gini. Ketika lu sibuk mengurus suara. Katakanlah suara tidak sah tadi. Atau ada anomali. Kan lu lupa penghitungan pilpres. Ya. Ada penghitungan pilpres. Belum ini lagi. Sudah selesai gitu loh. Nanti mungkin setelah 4% baru ada isu lain tuh. Iya lah. Harga beras misalnya. Lu lupa sama hitung suara. Gitu loh. Jadi lu banyak dibanjiri dengan persoalan-persoalan yang harus lu reaksi. Capek kita kan. Kita di capek. Sementara di alam bawah sadar kita juga. Ini dari awal-awal pemilu kita udah di brainstorm nih kayak. Iya. Pemilu satu putaran. Iya. Pasti menang. PSI pasti masuk Senayan. Ini tanpa kita sadari kan ini tiap hari. Alam bawah sadar kita. Pelan-pelan itu tersugesti dengan itu juga. Iya. Betul. Ya kalau misalnya kayak gini deh. Ini gue gak ngerti ya. Katanya Kompas bikin survei. Oh iya. 62% orang setuju hak angket. Oke. Nah gue gak ya. Apakah 62% itu tahu hak angket? Iya iya. Kan itu pertanyaan juga tuh. Setuju bahwa DPR itu hak angket. Dia pikir angket itu kayak bikin angket gitu. Bikin survei. Iya iya. Kan gak gitu ya. Apakah tahu? Kalau gak tahu. Dan yang mereka pikirin bahwa ada pemilu. Berarti 62% merasa ada dalam tanda kutip keanehan. Iya iya. Di pemilu ini. Setuju. Iya sih aneh. Oke gue dukung 02. Oke gue dukung PSI. Tapi kok aneh ya. Pemilunya aneh. Gitu lah. Misalnya gitu ya. Atau gue dukung Gerindra tapi kok aneh ya. Iya iya betul. Jadi biar mereka PRD selesai gitu. Nah di surveinya Kompas itu. Juga datanya menarik sih mas. 62% 62% itu adalah. Apa. Orang yang setuju dengan hak angket. Tapi di sisi lain. Besar juga tuh. Di pertanyaan lain. Besar juga. Angka orang yang. Mayoritas orang itu. Mekhawatirkan kalau hak angket itu. Misalnya jadi alat untuk. Memakzulkan presiden. Artinya apa? Bahwa ini 62% adalah bukan orang-orang yang anti. Atau oposisi terhadap pemerintah. Bukan. Bukan iya. Tapi mereka setuju bahwa ini kok ada yang aneh gitu ya. Ya. Angket ya wajar gitu. Pemilu ini aneh. Tapi jangan sampai memakjulkan presiden. Iya. Dalam pengertian bahwa. Jangan sampai kemudian dituduh. Oh orang yang mau hak angket ini nih. Pasti yang anti-anti Jokowi. Atau anti Prabowo misalnya gitu. Enggak juga ternyata kalau dari situ. Iya iya iya. Dari survei itu. Ya kan kita juga gak anti siapa-siapa. Banyak juga gak yang. Yang anti yang gak mau juga. Misalnya presiden makjul lah. Iya. Kan juga ngapain makjul sekarang dikit lagi. Ininya energinya habis buat hal-hal kayak gitu. Tapi gak keburu juga bro. Katakanlah kan Oktober ya pelantikan ya. Setelah itu kan sebelum pelantikan tuh ada masa phrase ya. Ya. Misalnya gini deh. Lo anggota DPR sekarang. Kan hak angket tuh di periode sekarang kan. Lo gak kepilih. Lo gak kepilih nih. Lo dari P3. Atau lo dari Golkar. Lo dari PDI. Lo dari Gerindra. Katakanlah partai-partai oposisi lah. Partai yang berbeda dengan pemerintah. Lo gak kepilih. Kan kemudian gampang. Bagi orang yang setuju atau tidak setuju hak angket. Atau bagi pemerintah. Lo deketin aja caleg-caleg yang gak kepilih. Itu yang sekarang masih duduk. Iya ya. Nih gantiin duit. Buat pensiunan bro. Duit kemarin yang lo habis pemilu. Kampanye kan lo habis-habisan pasti dong. Pasti oke tuh. Iya ya. Jadi akhirnya ujung-ujungnya hak angket pasti akan. Bukan pasti ya. Kemungkinan besar akan drop juga. Masuk angin gitu ya. Masuk angin gitu ya. Ya tapi bahwa itu kan sebuah tindakan yang lajim ya. Yang umum yang sah gitu secara konstitusional. Dan ini jangan selalu dikait-kaitkan sama presiden. Ini kita bicara pemilu aja gitu. Kita bicara pemilu aja. Sebetulnya hak angket tuh menurut gue ya. Gak ada hubungannya sama pemilu. Jadi gini. Hak angket itu kan basisnya tuh ada undang-undang mana. Ya. Yang dilanggar. Misalnya undang-undang APBN. Hmm. Undang-undang APBN itu misalnya membatasi gerak di mana kan sudah diplot tuh. Anggaran buat ini sekian. Anggaran buat ini sekian. Kemarin misalnya Bansos itu kabarnya itu melok anggaran dari departemen-departemen. Dan ngambil 5% dari departemen atau enggak. Ini kan hanya bisa dilakukan apabila ada perubahan undang-undang APBN. Betul. Negara menyatakan ada darurat karena bencana misalnya itu bisa diambil. Tapi ada undang-undangnya dulu dong. Ya. Nah ini yang kemudian bisa dijadikan alasan masuk untuk mengevaluasi benar gak sih alokasi Bansos itu dananya diambil dari tempat yang benar. Kalau ngambilnya dari anggaran departemen begitu saja sementara gak ada payung undang-undangnya. Ini dianggap menganggap undang-undang. Ugal-ugalan ini. Ugal-ugalan. Nah Bansos sama pemilu langsung gak ada hubungannya bro. Dalam artian Bansos bisa jalan sendiri tanpa harus Bansos kemudian mengarah ke pemilu. Betul. Enggak harus. Dia bisa jalan sendiri. Misalnya ada undang-undang apa lagi. Hak angket misalnya bisa memanggil MK. MK misalnya ya. Kenapa? Karena Jim Lee kan ngomong bahwa ada intervensi pihak luar yang direstui oleh Pak Man Usman. Nah siapa yang intervensi kan pertanyaan besar. Ya. Siapa yang mengintervensi pihak tentu saja yang di atas MK dong. Gitu loh. Siapa yang mengintervensi. Nah pertanyaan ini harus dijawab juga dijelaskan. Mungkin Pak Man Usman dipanggil siapa yang intervensi. Jim Lee dipanggil. Kok lu berkesimpulan ada intervensi Pak Jim Lee? Tau dari mana. Tau dari mana informasinya. Gitu loh. Nah itu penting untuk dijelaskan. Jadi itulah hak angket. Apakah ini bersesuaian dengan pemilu? Gak harus. Gak tentu gitu. Pemilu ya pemilu jalan. Nanti siapa yang terpilih, siapa yang tersuara terbanyak. Ya sudah. Itu pemilu jalan. Soal kemudian dari sini lalu. Kok ada kaitannya ya? Gitu ya. Ya ya. Ini kok Bansos digunakan buat memenangkan pasangan calon. Ada undang-undang lagi yang dilanggar. Ditracking lagi undang-undangnya. Gitu loh. Oh ternyata. Gak fair ini permainan. Semuanya banyak melanggar undang-undang. Nah baru tuh. Ada hak apa ya. Hak menyatakan pendapat. Hak. Interpelasi. Interpelasi. Jadi sebenarnya ini proses kerja DPR biasa ya. Biasa. Tapi kan selama 9 tahun ini gak pernah tuh selama bertajuk. Mbak. Selama 9 tahun gak pernah. Hampir semua presiden pernah mengalami angket. Kecuali Jokowi. Kecuali Jokowi. Kecuali Pak Jokowi. Kecuali Pak Jokowi. Kenapa? Iya. Selama 9 tahun gak pernah di. Ya karena 9 tahun sebelumnya Pak Jokowi bagus. Kamu-kamu-kamu bagus. Iya, iya, iya. Relatif bagus lah. Kan belakangan aja. Iya ugal-ugalan itu loh. Ugal-ugalan. Sampai efeknya kan PSI mungkin berasa perlu ugal-ugalan juga. Ya kalau gak ugal-ugalannya gak benang bro. Raida Nuramangan gitu. Iya. Kalau gak ugal-ugalan. Kan katakanlah kalau pilpres berlangsung fair. Iya. Dalam artian berlangsung tidak ada semuanya berpegang pada undang-undang. Hasilnya berbeda. Pilek juga hasilnya berbeda. Gak kan kayak begini. Tidak perlu ada yang ketakutan. Tidak perlu ada yang merasa. Ah, semua orang berhak memilih orang lain dengan perasaan bebas. Tidak perlu diiming-imingi. Tidak perlu diintimidasi. Hasilnya gue rasa beda. Iya, iya jelas. Gitu loh. Jadi kalau orang semua diajak berpikir rasional untuk memilih presiden yang baik. Pasti yang terpilih presiden yang baik. Betul. Kalau orang diintimidasi untuk memilih presiden sesuai dengan apa. Kalaupun misalnya prestasi dan lain-lain. Ya pasti hasilnya itu. Karena kita nih kan jauh ya. Kebijakan presiden sama kita ini kan seolah-olah jauh ya. Presiden ngomong apa. Terus hubungannya sama kehidupan kita apa. Kecuali guru-guru honorer. Iya, iya. Sekarang udah mulai deket tuh. Tapi guru sekarang pada teriak juga nih. Bansosnya mau dipakai buat makan. Nah itu dia. Udah deket tuh. Kebijakan presiden tentang makan gratis sama guru honorer. Itu bisa mempengaruhi. Itu deket banyak. Bisa mempengaruhi. Tapi kayak kita gini. Yang petugas parkir Indomaret gini. Kan jauh. Jauh. Paling perda. Iya kan. Perda gak boleh ngutip parkiran di depan Indomaret. Kan pasti kita terganggu itu. Karena penghasilan kita terganggu. Presiden kan gak ngurusin gitu-gitu. Presiden gak ngurusin gitu. Gak dapet dana bos juga soalnya. Nah kalau guru-guru honorer. Yang sebagian honornya. Di Jawa Tengah itu setau gue. Waktu jadi gubernur ya. Mas Ganjar ya. Guru honorer itu dibayar sesuai dengan UMR. Jadi mengapresiasi guru. Kan ada yang guru honorer gajinya 300 ribu. Iya. 150 ribu. Dan kadang telat itu. Ada yang dirapel dua bulan sekali. Dua bulan sekali. Itu emang dia makan dirapel kan? Enggak. Gimana dia mau ngajarin anak dengan baik. Kalau dia gajinya tiga bulan sekali. Padahal kebutuhan dia terusan kan tiap hari. Nah di Jawa Tengah guru honorer itu. Minimal gajinya itu sampai pada UMR. UMR Jawa Tengah ya. Iya. Jawa Tengah ya. Jadi di desa-desa itu guru. Nilainya segitu. Nah dari mana duitnya? Supporting Pemda atau dari Bansos? Eh Bansos apa? Dari Bos. Ini jadi masalah. Ini jadi masalah. Nah dana Bos ini yang tadinya buat makan guru. Kan gaji guru buat makan guru. Dialihkan buat makan siswa. Ya. Rencananya. Gurunya puasa. Siswanya makan. Nah. Itu kan kemarin sempat simulasi ya. Iya. Lalu simulasi itu asumsinya simulasi itu akan mendekati kenyataan kan. Ini yang namanya simulasi ya itu. Diusahakan semirip mungkin. Iya kan memang targetnya bukan. Memang kan beda ya. Targetnya bukan buat mencerdaskan bangsa. Targetnya mengenyangkan bangsa. Mencernakan bangsa. Ya masalahnya kan ini di sektor pendidikan lu bro. Gitu ya. Kenapa jadi. Ya memang. Dari awal. Dari awal. Kalau kita menyimak waktu itu. Waktu jaman pemilu itu. TKN Prabowo Gibran. Siapa. Dari Golkar itu ya. Nusron. Nusron itu kan memang bilang. Itu dari dana pendidikan. Nanti di. Macem-macem lah. Ada subsidi yang ditarik ke situ. Artinya. Pengen ngomong bahwa. Kalaupun tingkat rata-rata IQ kita 78. Sementara IQ Singapura tuh 110, 105 gitu. Ya. Itu gak masalah bagi kita. Karena masyarakat kita baru berpikir di perut. Gitu. Gitu lah. Yang penting oke gas oke gas. Yang penting oke gas. Jadi. Pendidikan gak apa-apa. Masyarakat kita bodoh. Yang penting kenyang. Gitu lah. Kan nanti kan. Dengan kayak gitu. Berarti kan. Kita bisa mengeksplor kembali. Pembantu rumah tangga. Keluar gitu lah. Jadi. Memang target. Indonesia anak emas itu ya. Kayak gitu lah. Kok kelam. Ya. Gue juga. Kita agak. Ini ya. Miris sama guru-guru kita. Kita kemarin. Pas pemilu itu. Sebelum pencoblosan. Kita masih ngonten itu. Ngobrolinnya itu. Soal kedaulatan data. Mas gitu loh. Ya. Cloud. Soal internet infrastruktur. Sekarang kita lagi ngomongin makan loh. Ya. Karena. Barangkali. Di mata mereka. Makan ini jauh lebih menguntungkan. Iya. Lo kalau ngomongin internet. Ngomongin apa. Kan bukan kebutuhan pokok. Kalau bukan kebutuhan pokok. Anggarannya kecil bro. Kalau kebutuhan pokok. Anggarannya besar. Kayak sekarang. Misalnya. Kita impor beras. Untuk menutupi lebaran. 300 ribu ton misalnya. Kan yang paling diuntungin. Importirnya. Gitu lah. Ya. Siapa yang pemain berasnya itu. Siapa yang pemain. Iya. Itu. Apa ya. Ganti ongkos. Yang cepat lah. Ongkos. Kali-kali ada orang babak belur di pemilu kan. Iya kemarin. Harus ngeluarin duit gila-gila. Ini kan ganti ongkosnya cepat. Kalau dengan importir. Lebih gampang lah. Lo cuma import. Bayarnya kan bisa pakai LC kan. Iya. LC itu bayarnya. Tunda ya. Dua bulan. Lo kasih LC. Itu sampai bank dunia ngomong kan. Hati-hati loh. Fiskal. Gara-gara. Makan siang. Nah itu. Bener kata Prabowo berarti. Apa? Kalau udah bank dunia ngomong berarti. Wah asing mau intervensi. Ngapain bank dunia ngurusin makan. Lah. Kalau kan utang kita per Oktober aja udah 8.250 triliun lebih loh. Iya. Gila loh gitu kan. Iya. Tadi gue baca gitu loh. Yang penting. Bayi baru lahir udah punya utang 30,5 juta. Kan yang penting kita sanggup bayar. Kita tuh bayar utang. Satu tahun itu APBN kita bayar utang tuh 400 sekian triliun. Iya. Masih sanggup. Tenang coy. Yang bayar kita bukan presiden. Bukan lah. Lo kan motor lo kan mesti bayar aja. Makanya harus parkir yang rajin. Parkir yang rajin. Biar kita di Indomar tuh dapet. Di Alfamart dapet parkiran. Gue gak di Paoga nih biar dapet tambahannya. Presiden tenang-tenang aja. Dia emang gak perlu bayar utang. Tanda tangan aja. Yang bayar utang kita. Iya. Dia bagi-bagi kekuasaan. Nah kita yang bayarin utangnya. Semangat bro. Semangat lah. Gue sih yakin ya. Kalau gini fenomenanya kan belum ada statement KPU kan ya. Belum. Dan itu suaranya. Untuk kasus yang PSI ini belum ya. Balik ke PSI ya. Suaranya kan tersebar ya. Ya. Tersebar rata. Apa. Kalaupun terjadi anomali. Anomalinya itu di banyak tempat. Betul. Ya artinya. Pengen ditunjukin kali. Bahwa. Kemarin-kemarin lu kan susah membuktikan terstruktur. Susah membuktikan masif. Ini loh. Ini loh. Kayak gini nih baru terstruktur masif. Kayak gini terstruktur masif. Karena tersebar di banyak kali TPS. Di berbagai tempat. Ini loh yang disebut dengan terstruktur masif dan sistematis. Lu mau ambil suara dari mana pun hasilnya sama bro. Iya. Udah terstruktur soalnya. Udah terstruktur dan masif. Jadi. Sebetulnya itu bahan lah ya. Buat teman-teman yang mau maju ke MK. Bahan. Ini loh bukti terstruktur dan masif. Mungkin. Agak susah di kasus Pilpres. Tapi di kasus Pilek barangkali. Semakin jelasnya dari sini. Mungkin teman-teman KPU juga pengen nunjukin ya. Yang di bawah ya. Ini loh. Bantu ngasih bahan. Bahan ya. Terstruktur masif dan sistematis. Gitu lah. Jadi. Pengen nunjukin ke kita. Aduh. Tapi ya. Pusing sekali kita nih. Ya biarin aja lah. Ya kalau. Gini. PSI masuk nggak masuk. Terus. Hubungannya sama kita apa? Ya. Ya. PSI ya bagus masuk lah. Kenapa mah? Ya teman-teman gue juga. Teman-teman gue semua loh di PSI. Ya ya ya. Kalau dia masuk kan. Seneng. Seneng tuh dalam artian. Orang yang di angket jadi punya bahan. Orang yang di MK jadi punya bahan. Betul. Kalau dia nggak masuk kan. Siapa bilang gue curang. Itu buktinya? Enggak. Gitu loh. Jadi mendingan masuk menurut gue. Biar rame coy. Iya. Jadi udahlah. Sekarang berapa? 3, berapa persen? 3, 12. Gue sih berharap cepat-cepat 4 lah. Biar. Apa ya. Biar sangkaan kita itu ternyata nggak terlalu jauh beda. Iya. Jadi ngebalap P3 lah ya. Iya. Kalau rumah Ulmuji sama Sandiaga paling teriak-triak gitu kan. Iya paling apa teriak-triak. Orang frustasi kan. Oh lo udah kalah juga. Nanti pasti gitu-gitu kan. Iya pasti gitu. Lo orang kalah. Misalnya protes. Gak terima. Gitu loh. Gue sangat berharap PSI masuk ke parlemen. Dan kemudian kita jadi tahu. Oh gini toh. Jadi punya bahan banyak juga untuk ngomong ke depan. Iya. Oh iya. Kita kontennya enak. Iya. Setiap hari ada keributan. Kalau nggak masuk kan nanti akhirnya. Mana katanya presiden sayang sama anaknya. Tuh anak dosenya dicuekin. Iya. Nggak terbukti tuh. Gitu loh. Jadi oke lah. Biar masuk. Jor sekalian. Mudah-mudahan kan ada Bang Ade. Kita ikut arahan aja. Gitu loh. Jangan nanggung lah. Lugal-lugalan sekalian. Dan kita kan menikmati aja. Ya oke. Tapi kita nikmati. Gitu loh. Tuh nggak ada hubungannya sama kita. Emang. Kalau mereka masuk. Mereka nanti parkir di Indomaret kan nggak pakai judan. Iya. Mana berani kita minta parkiran. Susah Alfad masuk Indomaret. Udah. Besok lagi. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. selamat menikmati